Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial dan sekarang di tangguh ini ada OPPO A1K lagi kita sudah pernah membahas OPPO A1K dengan kasus seperti ini, lupa kunci layarnya namun pada video yang sebelumnya kita menggunakan MRT dongle atau MRTK dongle sekarang kita akan coba untuk menghilangkan kunci layar yang lupa ini dengan USB kabel saja tanpa menggunakan MRTK dongle cukup dengan USB saja untuk mengatasi OPPO A1K yang lupa jalan pulang, lupa kunci layarnya oke langsung saja siapkan kabel data kita colokkan kabel data langsung ke komputer dan sekarang bisa menuju ke tampilan komputer dulu disini sudah kita siapkan banyak file ada sekitar 5 file yang kita butuhkan silahkan download filenya di bawah video ini pada kolom deskripsi untuk file yang pertama kita install adalah MTK Driver karena OPPO A1K sendiri menggunakan chipset Mediatek atau MTK agar handphone OPPO A1K bisa terbaca oleh komputer maka kita wajib menginstall Mediatek Driver terlebih dahulu install di driver software anyway kemudian kita tunggu lagi proses install driver MTK-nya sampai dengan selesai kalau sudah selesai nanti ada tampilan finish di installernya kita tunggu sebentar dan ini dia untuk tampilan finish-nya sudah muncul tinggal kita klik aja finish kemudian untuk installernya, winter-nya ini kita close dan yang kedua kita jalankan adalah libUSB jika tanpa MRTK maka kita perlu menjalankan libUSB kita tinggal open aja kemudian jalankan installer di dalamnya dan kita tunggu ini dia kita klik next, I accept kemudian next lagi, next lagi dan install kita tunggu sampai proses install-nya selesai cukup cepat untuk install libUSB otomatis launch ya disini kita pastikan dulu untuk libUSB belum memfilter apapun belum memfilter device apapun jadi kita bisa remove all device filter dulu baru kita klik menu install device filter yang paling atas ini oke kita posisikan seperti ini dulu aja tidak perlu kita klik next dulu ya bisa kita close dulu untuk winter-nya ini kemudian kita posisikan di sebelah pojok kiri atas untuk libUSB-nya jangan kita klik next dulu kemudian kita jalankan file yang ketiga ada MTK Bypass Rev 3 ini versi yang ketiga kita extract disini sampai muncul tampilan MTK Bypass Rev 3-nya kemudian kita jalankan untuk menjalankan MTK Bypass Rev 3 ini kita harus menjalankan terlebih dahulu libUSB-nya jika libUSB belum kita install belum kita jalankan maka MTK Bypass by MCT Theme ini belum bisa kita jalankan atau tidak bisa kita jalankan oke sekarang kalau sudah kita posisikan di sebelah kanan selanjutnya menuju file yang keempat ada SP Flash Tool MTK mungkin teman-teman sudah familiar dengan tool ini kita extract dulu klik kanan extract disini sampai menjadi sebuah folder kemudian kita buka aja foldernya kita cari file dengan nama flashtool.exe kita double klik sampai muncul tampilan MTK-nya muncul notifikasi seperti ini the scatter file cannot find kita klik ok aja dan seperti inilah tampilan flashtool untuk handphone dengan chipset MTK oke lanjut ke file yang terakhir kita sudah punya file untuk iras user data OPPO A1K dengan nama OPPO A1K iras user data bisa kita extract file ini klik kanan kemudian extract disini sampai menjadi sebuah folder kita buka dulu foldernya kemudian disini kita akan menginputkan beberapa file ke SP Flash Tool MTK ini yang pertama kita inputkan adalah download agent jika kita lihat di MTK SP Flash Toolnya ada menu download agent atau kolom download agent kita isikan dengan file MTK all-in-one DA MT6765 MT6785.bin klik aja tombol choose pada bagian download agent kemudian arahkan ke folder di mana tadi kita mengextract file OPPO A1K iras user data pilih file MTK all-in-one DA MT6765 MT6785.bin kita pilih kemudian kita klik open sampai ter input di kolom download agent kemudian yang kedua ada kolom scatter loading file ini kita isi dengan file dengan nama MT6765 androidscatter.txt kita klik aja tombol choose nya pada kolom scatter loading file kita pilih file MT6765 androidscatter.txt klik open sampai terisi pada kolom scatter loading file dan di bawahnya akan muncul kolom-kolom seperti ini ya kalau kolom-kolom partisi ini sudah muncul kita lanjut ke berikutnya ada authentication file menu authentication file atau kolom authentication file ini kita isi dengan outsv5.out boleh kita isi boleh tidak silahkan bebas kalau mau diisi tinggal kita klik aja tombol choose kemudian kita arahkan ke file outsv5.out silahkan lebih baik diisi atau tidak sama saja ya oke sekarang sudah terisi seperti ini 3 kolom sudah terisi semua selanjutnya kita bisa masuk ke menu format pada spflash toolnya ini dia menu format kita klik kemudian kita pilih manual format flash akan muncul 2 kolom di bawahnya ada kolom begin address dan kolom format length 2 kolom ini akan kita isikan dengan file format address.txt kita buka dulu file format address.txt nya kemudian kolom begin address dan format length nya kita hapus kode di dalamnya dulu kita hapus yang begin address kemudian kita hapus juga untuk isi dari kolom format length kita ganti dengan begin address dan format length yang sudah tersedia pada file format address.txt tinggal kita copy paste aja sesuai dengan nama kolomnya begin address untuk begin address format length untuk format length kedua kode ini kita copy paste kan sesuai dengan nama kolomnya kalau sudah seperti ini settingan sudah complete semua settingannya usahakan seperti ini dulu ya jangan di utak atik dulu kemudian untuk folder dan file nya yang tidak perlu kita close dan kita bisa fokus dulu kedua tools ini ada lib usb dan mediatek bypass tool by mct team dan sekarang kita bisa menuju ke handphone nya dulu sebelum kita hubungkan handphone ini ke komputer kita bisa non aktifkan dulu handphone nya kita matikan aja tekan tombol power kemudian kita pilih daya mati kondisi handphone sekarang masih dalam posisi terkunci layarnya dan lupa pin atau password kunci layarnya oke kita matikan dulu handphone nya untuk menghubungkan handphone ke komputer cukup dengan menekan kombinasi tombol aja yaitu tombol volume atas dan tombol volume bawah tanpa tombol power jadi tombol power jangan sampai ketekan ya sambil kita tekan kedua tombol volume bisa kita colokkan kabel data yang sudah terhubung ke komputer ke handphone nya tapi kita akan bergabung dulu dengan tampilan komputer untuk menghubungkan handphone ini oke sekarang kita bisa fokus ke lip usb nya tadi pada lip usb kita sudah klik install a device filter kemudian kita bisa klik next sampai lip usb nya ini reload lagi ya klik next kemudian akan auto reload muncul tampilan seperti ini kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data nanti pada kolom description akan muncul mtk namun munculnya ini cepat ya cepat kemudian hilang maka kita harus install dengan cepat untuk mtk nya harus kita install mtk yang muncul pada lip usb ini agar bisa terfilter oke kita hubungkan tekan volume atas dan tombol volume bawah colokkan kabel data ke handphone nya perhatikan pada lip usb nya disitu akan muncul mtk kita coba scroll ke bawah ini dia ada mtk usb port tetapi dia munculnya cepat muncul sebentar lalu hilang kemudian handphone akan restart lagi fungsi dari lip usb sendiri adalah untuk memfilter mtk usb port yang muncul tadi jadi begitu mtk usb port muncul pada kolom description di lip usb nya dengan cepat kita klik mtk usb port kemudian klik menu install sampai mtk usb port tersebut terfilter oleh lip usb jangan terlalu lama untuk stand b jika gagal silahkan diulangi lagi gagal silahkan diulangi lagi sampai si mtk usb port ini bisa terfilter oleh lip usb oke sekarang kita coba untuk matikan dulu handphone nya kita ulangi sambung ke komputer lagi agar lebih mudah ini aku gunakan jempol untuk menekan kedua tombol volume volume atas volume bawah aku tekan pakai jempol aja kemudian colokkan kabel data ke handphone nya perhatikan di lip usb mtk port sudah muncul kita klik kemudian kita klik install oke berhasil ya muncul install device filter kita klik ok aja si lip usb akan reload lagi kemudian sekarang kita bisa cek dulu bagaimana cara cek apakah mtk ini sudah berhasil terfilter atau belum cara ceknya mudah kita lepas dulu aja kabel data dari handphone nya kita tunggu sampai handphone nya menyala lagi kemudian kita bisa klik back pada lip usb dan kita bisa cek di bagian remove a device filter kita pilih ini kemudian klik next dan perhatikan ini dia sudah berhasil terfilter untuk mediatek atau mtk usb port nya kalau sudah terfilter seperti ini jangan kita remove jangan kita remove kita bisa back lagi kemudian kita bisa stand be di tampilan install device filter klik next lagi di tampilan ini kita stand be aja selanjutnya kita akan menuju ke tool mediatek bypass tool by mcttm handphone bisa kita matikan dulu lagi kita akan hubungkan lagi handphone ini ke komputer dalam posisi handphone off atau mati kemudian pada mediatek bypass tool by mcttm nya bisa kita klik menu bypass klik menu bypass sampai muncul keterangan seperti ini installing driver kemudian waiting for broom oke sekarang kita hubungkan handphone ke komputer tekan tombol volume atas dan tombol volume bawah pakai jempol aja biar cepat kemudian colokkan kabel data ke handphone dan kita tunggu sampai terbaca oleh mcttm tool nya mediatek mcttm oke ini dia ada keterangan seperti ini handphone sudah terbaca sebagai kom 37 sebetulnya tidak harus kom 37 ya kemudian protection disable berarti out nya sudah terbypass kemudian kom yang muncul ini tidak harus kom 37 namun harus kita sesuaikan dengan sp flash tool nya untuk kom nya harus sama antara sp flash tool dan mediatek bypass tool nya masuk ke menu option pada sp flash tool klik option kemudian masuk ke bagian connection kita pastikan jika belum terpilih urt kita pilih urt kom nya kita sesuaikan kemudian untuk baut rate nya kita pilih yang paling atas sendiri kalau sudah kita close lagi menu option dari sp flash tool ini dan kita lanjut untuk eksekusi aja tinggal kita klik tombol start aja sampai proses erase user data nya selesai oke kita klik aja tombol start nya kemudian kita tunggu ini hanya membutuhkan waktu sekejap saja format sudah oke berarti erase user data sudah berhasil pada OPPO A1K ini yang artinya pola sudah berhasil kita hilangkan namun dengan konsekuensi semua user data akan hilang handphone ini memang tidak akan menyala otomatis kita harus nyalakan manual tekan aja tombol power sampai muncul logo OPPO di layarnya kemudian kita tunggu sampai proses loading nya selesai jadi yang aku maksud dengan semua user data itu hilang yaitu semua data yang tersimpan di internal memory akan hilang semuanya kontak foto video aplikasi semuanya akan hilang oke setelah proses loading nya selesai langsung akan muncul di tampilan select bahasa ini pilih bahasa tidak perlu kita set up handphone ini sampai ke tampilan menu sekarang pola kunci layarnya sudah hilang kita bisa langsung bypass aja klik menu emergency call di pojok kiri bawah kita klik kemudian kita bisa dial ke bintang pagar 813 pagar handphone akan langsung masuk ke tampilan menu kita tunggu sebentar ini handphone langsung akan berubah ya ke tampilan menu tanpa harus kita set up namun handphone dalam posisi default bahasanya adalah bahasa Inggris kita harus ganti manual di menu setting kemudian kita cari di bagian language and region ini untuk bahasanya kita ganti Indonesia regionnya kita ganti Indonesia aja sesuai dengan negara kita oke kita pilih Indonesia lanjutnya kita pilih juga Indonesia tunggu sebentar ya harap sabar ini agak loading oke sudah bisa kita bisa scroll dulu ke bawah kita cari bahasa kebangsaan kita bahasa kebanggaan kita bahasa Indonesia ini dia kemudian klik done di pojok kanan atas ceng to Indonesian sekarang handphone sudah done semuanya sudah sukses untuk kita unlock pola yang lupa kemudian handphone siap kita kembalikan ke usernya cukup mudah bukan untuk unlock pola di OPPO A1K tanpa harus menggunakan dongle tanpa harus menggunakan MRT dongle namun akan lebih mudah lagi jika kita punya MRT dongle karena tinggal one klik saja oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flieser Tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota gajah mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati